Ini berita yang ringan-ringan sedap, viral ya, viral Gus Yakut gunakan penerjemah warganet.2 katanya pimpinan ansur tapi gak ngerti bahasa Arab karena beliau adalah ustadz yang menjadi pembimbing umroh saya pertama kali ke Tanah Suci pada tahun 2015 ya saya memanggilnya Ustadz Ali Bahar ya jadi Ustadz Habib Ali Hasan Al-Bahar kalau tidak salah namanya ya tapi yang jelas saya mengenalnya dan rumahnya gak jauh dari lokasi Kebon Jeruk ini ya masih di Jakarta Barat juga jadi selamat Assalamualaikum Ustadz Ali Republik Merdeka Gus Yakut, nah diajak berbicara tapi tidak menguasai bahasa Arab nah saran saya sebenarnya ya siapapun yang menjadi menteri agama sebaiknya menguasai bahasa Arab karena akan ketemu dengan banyak orang ya bahasa Inggris, bahasa Arab ya kan apalagi tiap tahun kan jama'aji Indonesia ini kan selalu banyak ya ratusan ribu nah otomatis ini tidak dilepas daripada fungsi daripada menteri agama bertemu Menteri Arab Saudi Menak Yakut bahas pengaturan mikrofon ibadah Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas bertemu dengan Menteri Urusan Islam Dakwah Penyuluhan Arab Saudi Sheikh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi Sheikh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas Minggu 27 Maret 2022 Yakut mengaku senang Sheikh Abdul Latif datang ke Indonesia dalam pertemuan ini keduanya membahas banyak hal pengaturan mikrofon tempat ibadah juga sempat disinggung dalam pertemuan ini mendiskusikan tentang pengaturan mikrofon ibadah moderasi beragama, industri halal, sertifikasi ulama dan banyak hal lainnya dengan Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi Sheikh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz sesiang tadi sungguh mengasihkan kata Yakut dalam laman Instagram Edgus Yakut Minggu 27 Maret 2022 Menurut Yakut, hasil diskusi ini dapat menambah ilmu dan perspektif yang didapat terkait berbagai hal banyak ilmu dan perspektif yang didapat dari 3 jam diskusi istimewa ini ujar Menak Yakut Sebelumnya, Yakut mendapat salatan masyarakat terkait pernyataan mengenai pengeras suara masjid dan suara anjing Yakut dalam klarifikasinya menegaskan dirinya tidak pernah membandingkan suara azan dengan suara anjing tidak ada kata membandingkan atau mempersamakan antara azan atau suara yang keluar dari masjid dengan gonggongan anjing tulis Yakut dalam penjelasannya di Facebook Dikutip, Jumat 25 Februari 2022 Kementerian menekankan tingkat kenyaringan perangkat internal di masjid tidak boleh melebihi sepertiga dari tingkat pengeras suara Kementerian juga telah meminta karyawan masjid untuk terus mematuhi edaran yang mengatur pembatasan penggunaan pengeras suara internal pengeras suara eksternal hanya untuk panggilan shalat pertama dan kedua yaitu azan dan ikomah Patut dicatat bahwa kementerian baru-baru ini mengeluarkan beberapa arahan untuk mempersiapkan masjid sebelum dimulainya bulan suci Ramadan Arahan yang paling menonjol yakni melarang pengumpulan sumbangan keuangan oleh karyawan masjid untuk proyek buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa dan kewajiban organisasi yang berencana mengadakan pesta buka puasa untuk mengajukan permohonan persetujuan dan mendapatkan izin dari kementerian Sebelumnya, Yakut mendapat selatan masyarakat terkait pernyataan mengenai pengeras suara masjid dan suara anjing Yakut dalam klarifikasinya menegaskan dirinya tidak pernah membandingkan suara azan dengan suara anjing Tidak ada kata membandingkan atau mempersamakan antara azan atau suara yang keluar dari masjid dengan gonggongan anjing Tulis Yakut dalam penjelasannya di Facebook, dikutip Jumat 25 Februari 2022 Kementerian menekankan tingkat kenyaringan perangkat internal di masjid tidak boleh melebihi sepertiga dari tingkat pengeras suara Kementerian juga telah meminta karyawan masjid untuk terus mematuhi edaran yang mengatur pembatasan penggunaan pengeras suara internal Bertemu Menteri Arab Saudi, Menak Yakut bahas pengaturan mikrofon ibadah Menteri Agama Yakut Qalil Kaumas bertemu dengan Menteri Urusan Islam Dakwah Penyeluhan Arab Saudi Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyeluhan Arab Saudi Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh Berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Menteri Agama Yakut Qalil Kaumas Minggu 27 Maret 2022 Yakut mengaku senang Syekh Abdul Latif datang ke Indonesia Dalam pertemuan ini, keduanya membahas banyak hal Pengaturan mikrofon tempat ibadah juga sempat disinggung dalam pertemuan ini Mendiskusikan tentang pengaturan mikrofon ibadah, moderasi beragama, industri halal, sertifikasi ulama, dan banyak hal lainnya dengan Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyeluhan Arab Saudi Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Sesiang tadi Sungguh mengasihkan Kata Yakut dalam laman Instagram Adgus Yakut Minggu 27 Maret 2022 Menurut Yakut, hasil diskusi ini dapat menambah ilmu dan perspektif yang didapat terkait berbagai hal Banyak ilmu dan perspektif yang didapat dari 3 jam diskusi istimewa ini Ujar Menak Yakut Pengeras suara eksternal hanya untuk panggilan sholat pertama dan kedua Yaitu Azan dan Ikomah Patut dicatat bahwa kementerian baru-baru ini mengeluarkan beberapa arahan Untuk mempersiapkan masjid sebelum dimulainya bulan suci Ramadan Arahan yang paling menonjol yakni melarang pengumpulan sumbangan keuangan oleh karyawan masjid Untuk proyek buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa Dan kewajiban organisasi yang berencana mengadakan pesta buka puasa Untuk mengajukan permohonan persetujuan dan mendapatkan izin dari kementerian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!